Sub indo by broth3rmax Kenapa-kenapa? Soalnya sampai sekarang juga dia gak ada kabar Maaf ya gara-gara kakak kamu jadi kebangun Kak Pasya belum bisa dihubungin kak Kakak bener-bener kepikiran terus dari tadi yuk Sampai gak bisa tidur Aku ngerti Kakak pasti kau atir banget sama Kak Pasya Aku yakin ini pasti masalah terberat Kak Pasya Apa aku perlu ngomong sama Pak Reno? Gak Gak perlu yuk Karis mau ngapain? Kakak harus menemukan Pasya yuk Kakak harus pastiin dia baik-baik aja Kakak mau nyariin Kak Pasya kemana? Kakak aja gak tau keberadaan dia dimana Nah Kak Kakak yakin berdua aja Semoga Kak Pasya baik-baik aja ya Yaudah yuk kita bobo Semoga besok Pasya udah hubungin kakak Amin Anjani udah pernah melakukan tes Artinya Anjani pernah ketemu siapa anak perempuan kandung kita Kedis Kamu kenapa? Kamu kayaknya capek banget sih Mukanya tuh lelah banget Kamu kurang tidur ya? Aku tidur sih Bu Cuman kebangun terus Hati aku gak tenang Bu Aku kepikiran Pasya terus Aku takut Pasya kenapa-napa Soalnya sampe sekarang juga dia gak ada kabar Ya udah si Dis Bawa Pasya kesini aja Ya walaupun mungkin Pasya memang bukan anaknya Mas David Permisi Ya Ada Mas? Bisa Bu Pak Pasya nya ada Aisyah lagi gak masuk Oh ini saya mau follow up soal material bangunan proyek Aisyah lagi ada kerabatnya yang baru meninggal Makanya gak bisa masuk Ya Semoga aja besok dia udah masuk ya Ya udah Bu Terima kasih saya permisi dulu ya Sayang Makasih ya Udah baca chat aku Gak apa-apa kalo kamu masih mau sendiri sekarang Aku ngerti Kamu pasti lagi butuh ruang buat sendiri Tapi Yang penting kamu inget kan kata-kata aku Aku akan selalu ada buat kamu Jangan pernah ngerasa sendiri ya Oh iya Ibu juga minta Kalau kamu belum mau pulang Kamu ke rumah aku dulu ya Aisyah lagi Hei Hei Sayang Makasih ya Udah baca chat aku Gak apa-apa kalo kau masih mau sendiri sekarang Aku ngerti Kamu pasti lagi butuh ruang buat sendiri Tapi yang penting kamu ingatkan kata-kata aku Aku akan selalu ada buat kamu Jangan pernah ngerasa sendiri ya Oh iya, ibu juga minta Kalau kamu belum mau pulang Kamu ke rumah aku dulu ya Tega-teganya kamu Anjani Kamu nuker anak perempuan kita dengan anak orang lain Anjani Semua kamu lakukan hanya karena takut Kalau anak kita gak jadi keluarga Wijaya Ibu macam apa kamu ingin? Kamu gak pernah mikirin perasan aku Pasya, Reno Dan terlebih lagi kamu gak mikirin perasan anak kandung kita Dari bayi dia sudah terpisah dari orang tua kandungnya Siapa anak kandung kita Anjani? Tapi gue tetap ngasih tau lo Itu artinya gue gak bantungin Loren Karena gue gak mau Lo terus-terusan dibohongin sama Pasya, sama Adis, Di Ya terus? Ya, sebagai gantinya Gue minta lo jangan aduin gue ke mereka Ren Gue minta tolong banget Please Demi gue dan Dan anak ini Gara-gara masih emosi sama kelakuan Pasya dan Adis Yang milih nutupin semuanya dari gue Gue sampe lupa kalo Elena ngandung anak om David Anak yang bener-bener berhak pake nama Wijaya Gak seperti Pasya Ren, lo maukan bantuin gue Yaudu